Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Healthy terwujud dari perawatan terhadap area kamar mandi. Sedangkan Relax dapat tercipta dengan dukungan desain interior yang ada. Berikut beberapa inspirasi untuk desain kamar mandi Anda. Sentuhan gaya pop art dapat menjadi salah satu pilihan pada desain kamar mandi Anda. Dengan memajang beberapa frame dengan gambar bergaya pop art pada salah satu dinding kamar mandi, maka akan tercipta suasana yang berbeda pada kamar mandi. Dengan dekorasi dinding yang warna-warni seperti ini, akan membuat kamar mandi Anda jadi bernuansa cerah. Jika Anda termasuk pencinta gaya art deko, desain kamar mandi yang satu ini dapat menjadi pilihan yang tepat. Dominasi warna kuning banyak digunakan pada wastafel dan kloset dengan gaya khas art deko. Selain itu, partisi bermaterial kajah dengan digital printing ini jika semakin memperkuat unsur art deko yang ingin ditampilkan. Lalu ada juga bagi Anda yang memiliki hobi traveling. Desain kamar mandi yang satu ini dapat menjadi inspirasi. Telepon umum bergaya merah yang merupakan salah satu ikon London disulap menjadi sebuah kamar mandi. Sungguh terlihat unik dan menarik. Dengan dominasi warna merah dan putih, menciptakan kesan yang bersih pada kamar mandi. Saat ini perkembangan gaya vintage semakin diminati oleh kalayak luas. Kini dapat juga diaplikasikan pada area kamar mandi. Pemilihan asen kayu pada area kloset dan salah satu dinding kamar mandi ini khas dengan gaya vintage. Selain itu, berbagai aksesoris bergaya vintage yang ditempatkan pada area kamar mandi pun semakin menguatkan gaya desain yang ingin ditampilkan. Di kamar mandi, kita membersihkan tubuh dari segala kotoran. Namun di kamar mandi juga lah kita paling mudah terpapar kuman dan bakteri. Karena kamar mandi menjadi tempat bersarang paling ideal bagi kuman dan bakteri yang kita bawa dari luar. Tapi tidak usah khawatir, karena kita bisa membersihkannya dengan bahan-bahan yang biasa kita temukan di kamar mandi. Sehingga kamar mandi kamu akan selalu bersih dan jauh dari kuman. Saat membersihkan tubuh dan rambut, pasti banyak busa yang berasal dari sabun dan sampo yang kita pakai. Sisa sabun dan sampo itu akan meninggalkan kerak membandel di lantai kamar mandi. Dan untuk menghilangkannya, kita tidak bisa hanya menggunakan air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saluran toilet yang tersumbat adalah satu hal yang selalu kita khawatirkan. Satu-satunya cara yang terlintas di pikiran kita untuk mengatasinya adalah dengan menghubungi petugas sedot WC. Tapi ternyata kita bisa menyiasatinya dengan cara lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Material kaca yang ada di kamar mandi kerap kali terlihat burap, apalagi lama berada dalam kamar mandi. Cipratan air yang mengering, serta busa sabun dan sampo juga sering meninggalkan noda bekas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan perawatan yang sederhana, kita dapat selalu menjaga kebersihan kamar mandi. Dan kamar mandi yang bersih serta didesain dengan gaya desain yang menarik akan membuat suatu warna yang berbeda pada hunian. Selamat mencoba!